menurut saya ngomong-ngomong klirah-kliru maksa walaupun tak beludar-beludar makanya bengkira nak nyipati menurut saya wais dolim bintu maka kanal ini selalu jauh wais dolim bintu makanya nak diturut tinggal dan klirah-kliru jadi ngomong-ngomong diboleh klirah klirah-kliru faham ya itu saat ini ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ada yang kaitannya firoil ini maka sawangan karena sebagian ilmu ini manusia ini maka nuruti apa sawangan ini orang nanti ada ilmu hakikat sebab itu cara ilmu-ilmu tasawwub terus ilmu dibagi telu wantan syariat wantan terikat wantan hakikat maka kalau ngomong menuruti syariat orang itu mau sawangan itu ini sawangannya ada sholat ada sujud jadi beli artinya rame lo sujud artinya beruntak ini pengirahan artinya sujud kan orang tunduk tabeh di khairihi wa sarihi minawa jadi beli sawangannya sujud tapi gerundal-gerundal beruntung dari pengirahan jadi sawangannya yang lainnya itu sesuai ilmu hakikat tidak terlalu mau ngelakuin syariat itu ada hakikat mungkin ada hakikat yang ngomong ini maka barang itu ada sawangannya tak sawangannya sujudakoh jadi bergaya untuk undat-undat berarti sampai yang menganggap ilmu hakikat kan ngerti manusia itu ada hakikat jadi sampai sawangannya sujudakoh caranya ikhlas itu gampang namun gampang kalau sampai nganggap ilmu hakikat ikhlas itu suatu yang sangat mudah malah kuin arah ikhlas itu yang janggal lu ngekulo sering ditangkri tikus ikhlas kok anggel kalau aku malah gampang ikhlas timpang arah ikhlas itu gampang ikhlas kuin arah ikhlas anggel berarti ilmu untuk syariat nah ilmu mesti hakikat mesti ikhlas bukan mungkin arah ikhlas mesti ikhlas misalnya ngerti kulon itu gak ada duit sepulau itu ya cek duit cek ilmu cek derajat gak ada duit sepulau itu sampai kalau menurut pandangan syariat karena duit itu hasil dagangan itu jenengan ya wakil jenengan wakil jenengan wakil jenengan gara-gara sampai ngerosok wakil lho kalau sampai ngerosok sampai ngerosok lho ngerosok bisa ngundat lho melihat itu secara ilmu khakikat this ith wakil jenengan warnawekku titipan dikakna uang ya ya wa ya wa dolanan mau nenggongku, segini nenggongnya duit ini kan selesai kan mulainya jari hikam kalau itu tak kenang jari hikam, cara hikam uang raya ikhlas itu bintu-bintunya uang enggak cara hikam logikanya gampang jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggup ilmu khakikat gampang, ngeten redaksinya kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika ku tekem lu bertakut nanti kok jaluk opah, mbak wong singe kiki hadiah, ku piyeh contohnya ngerti ini, sampai tak kaya duit satu juta, tak kaya sampai tak kondagang bareng tak kondagang, sukses berhati bareng berhati juga upah naik ngaku kan lucu loh, wong singe kiki hadiah, kok malas dijalui opah jari hikam wong islam itu iman bisa sholat sebab taufiqe Allah bisa khaci sebab taufiqe Allah kita bisa ibadah sebab taufiqe Allah bareng bareng awah ngakak taufiqe kok dijalui opah lewat nuntut opah sampai wong singe kaya itu itu lucu atau hal lucu masuk akal atau masuk akal jadi saja ini gampang supaya sholat ikhlas yakin ya Allah sholatku Allah sebab taufiqe jenengkan ini pun api itu opah wisisit jadi hadiah sholat piru-piru itu yang mereka nuntut mergoki er ujub waku iso sholat nah iso sholat berat semarga lu ujub berarti mulai balik kenapa kita ikhlas susah mereka awalnya ilmu gak kawal di ilmu syarikat gak coroknya awalnya cara melihat ilmu hakikat ikhlas itu gampang gimana? gimana? gampang di ikhlasnya jenengkan di ilmunya kulam jadi ikhlas itu dimulai ilmu hakikatnya itu gampang kalau misalnya kulam ya Allah jenengkan negeri kulam ngalim negeri kulam sakit mulam berarti jenengkan kemarin kulam sakit tiba badan selesai kan? kita yang menuruti syariat wah guru sak huruf jajih sewa dinar terus gampang gremeng kan kulam wajib gak dihormati nyawani sidik gara-gara pertama jeneng kemarin syariat aku mulang berarti berhak untuk alfun apa? dinar mulang sak huruf itu ditarif sewa dinar paham ya? tapi gak pertama gak gue ilmu hakikat aku mulang ditegdir pengiraan ditegdir di kesempatan iya? ampun kok nganti nuntut terserah kepikiran jenengnya nuntut jenengnya ngundat-ngundat pun buat apa? kepikiran paham ya? ditegdir di latih caranya ikhlas nuntut ilmu hakikat ilmu yang awalnya nuntut ilmu apa? hakikat aku yang pertama gak gue syariat ikhlas mwaksa terus mwaksa tuh sambil ngerasa duduk ngerasa ngakoni sholat ngerasa mulang tak ulang tenangan jubur rapatnya ngur mati aku itu terus singgung tuh lu gak tersinggwih tiang ikhlas buatan menyangkut ngerasa orang pantas koran diulang kok gue terlambat koran diulang kok gue guyon bergabungnya standar koran diulang kudu iza zukir Allah wajilat kulubu mwaila tulyas alihim ayatuh zadadhum kan bantuan tuh buatan menyangkut pribadi tersinggung buatan tapi supaya koran itu bener-bener zadadhum kenapa? gimana? anak tersinggwih musariat gak ngeregani wong gak ngeregani wong sepuh gak ngeregani wong sepuh gak ngeregani wong sepuh malah nyiksa hati pertun tang pertun nah sampai ngagul ilmu hakikat selesai surah kepikiran belas karena ini cara sengarang hikam sengarang hikam sengarang hikam ikhlas itu gampang sengarang gue itu ngagul ilmu syariat sehingga aku ngerasa ujub itu mau dua iki wakku ngalim ilmuku mana medjid itu ini tampu akurat jadi medjid sehingga gak jadi imam yang ngeremang karena awalnya awalnya ngagul ilmu hakikat ya Allah ini kan rohman yang diri kula sakit ngamal jadi pengurus takmir yang diri kula sakit jadi panitia takmir kalau misalnya yang jadi imam wong dia keluar alhamdulillah gusti saat ini medjid ramai jadi imamnya kula itu membuatnya penting yang butuh kula itu ramai ini medjid yang kula itu pengurus takmir maksudnya meramai ini apa? medjid takmir di zamper akhir meramai ini masalah jadi medjid itu tidak ramai masalahnya apa? ramai maksudnya takmir medjid itu meramai itu medjid maksudnya meramai itu masalah apa? medjid paham? berarti fi rak yil ayini yang dalam pandangannya meripat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih